Intro Halo semuanya, nama saya Sabrina Syarafi Saya dari mahasiswa teknologi pasca panen Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Banyu Jadi teknologi pasca panen ini ada tiga komoditas utama Yaitu dari kelompok agriculture atau pertanian Kemudian fishery atau perikanan Dan silvo yaitu produk-produk hasil kebutuhanan Nah kenapa teknologi pasca panen Jadi tidak hanya dia mengurusi biomasanya Tetapi dari segi sains biomasa sendiri itu Kemudian kita kembangkan menjadi teknologi Makanya nanti kami akan lulus dengan gelar ST Nah teknologi pasca panen ini sendiri Untuk produk-produk agriculture dan fishery Itu diolah dari dia setelah dipanen Kemudian dia dipertahankan kualitasnya Atau ditingkatkan nilainya Sehingga dia ketika sampai ke konsumen Bisa memiliki nilai jual Atau kualitas yang lebih baik Kemudian kalau untuk produk kehutanan Seperti kayu, bambu, bahkan madu sekalipun Itu diolah hingga menjadi produk sekunder Karena dia merupakan biomasa yang bisa diolah Sampai menjadi furniture atau mungkin kayu lapis dan sebagainya Di teknologi pasca panen sendiri Kita selain Kan kita harus memiliki basic science dulu kan Jadi untuk semester-semester awal Kita berkutat banyak di laboratorium mikrobiologi Kemudian ada juga di laboratorium kimia organik Dan sebagainya Kemudian mulai meningkat ke jenjang berikutnya Lebih banyak ke bagian teknologi Jadi kita ada teknologi pengawetan Teknologi pengamasan Kemudian ada teknologi kilang hayati Nah ini tuh gimana supaya menggunakan biomasa ini Supaya dia tetap bisa memiliki kualitas yang baik pada akhirnya Tapi juga tidak melupakan basic-basic si biomasa itu sendiri Nah jadi kalau untuk di teknologi pasca panen juga Ini ada kunjungan industri Kemudian ada kuliah lapangan Terus nanti ada kerja praktek Dan itu memang sudah ada di kurik teknologi pasca panen Nah meski jurusan kami ini masih tergolong baru Yaitu baru di Establish tahun 2015 Baru-baru ini teman-teman kami baru ikut lomba berskala nasional Dan aplikatif sekali Menggunakan teknologi IoT Untuk membuat sebuah kontainer Yang mana kontainer ini ketika kita menyimpan buah atau sayuran Dia bisa mengukur rajul respirasi dari buah dan sayuran ini Sehingga kita bisa tahu kapan dia busuk Kapan dia masih baik kualitasnya Sehingga meningkatkan keamanan pangan juga Untuk teknologi pasca panen Karena ini adalah jurusan yang mencampurkan antara sains dan teknik Maka prospek kerjanya adalah bisa di dua bidang itu tersebut Nah dia bisa di teknik Ataupun dia bisa berbasis sains Misalkan seperti riset atau sebagainya Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa lulusan teknologi pasca panen ini bisa berkecimpung di bidang-bidang lain Tetapi fokusnya dari output dari mahasiswa teknologi pasca panen ini Harapannya bisa bekerja di sektor pangan, pertanian, perikanan, atau industri sekalipun Teman Indonesia ini sekarang sedang dihadapi oleh tantangan besar Salah satunya ini bidang pangan, pertanian, dan keutanan Nah supaya kita bisa membantu masyarakat Indonesia supaya bisa menjadi lebih baik Teman-teman jangan lupa untuk terus belajar dan banyak berdoa Supaya nanti bisa bergabung di jurusan satu-satunya di Indonesia Untuk info lebih lanjut mengenai teknologi pasca panen Bisa kunjungi di tpp.sith.itb.ac. Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa